Halo, ketemu lagi nih bareng aku, Swing With Chimmy Kali ini aku akan ngebahas tentang channel sim Sebelum menonton video ini, ada baiknya teman-teman menonton dasar menjahit di videoku yang sebelumnya Kampu terakhir yang akan kita bahas adalah channel sim Channel sim ini terbuat dari dua kampu lipat tinti yang berhadapan yang mana jarak antara kedua lipatan bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan Konstruksi jahitannya seperti ini Yang pertama kita butuh kain sebagai dasar jahitan Kemudian pada kain kedua lipat jahitan dan sisakan untuk kampu sebesar 1-1,5 cm Kemudian jahit dengan topstitching dan finishing dengan obras Lakukan hal yang sama untuk lipatan satunya Langsung aja kita praktekkan gimana caranya Siapkan 3 buah kain Yang kain pertama sebagai dasar Kemudian letakkan kain kedua di atas kain dasar Bagian baik berhadapan Buka dan lipat bagian kedua kain seperti berikut Sehingga jarak lipatan ke pinggir kampu 2 cm Kemudian jahit kampu sebesar 1,5 cm dari puncak lipatan kampu seperti ini Ini adalah hasil dari lipat tinti yang pertama Kemudian lakukan untuk kain yang terakhir dengan langkah sama seperti kampu yang pertama tadi Untuk jarak antara kedua kampu ini tergantung desain Jadi bisa berhimpitan seperti ini atau juga terdapat jeda antara dua kampu tersebut Nah ini dia penampakan dari bagian baik kampu channel tersebut Dan ini bagian buruknya terlihat disini Ini kain dasar terlalu lebar untuk kampuhnya Jadi saya potong seperti ini Setelah itu kita selesaikan kampu dengan mengobrasnya di kedua sisinya seperti ini Nah ini dia hasil jahitan dari kampu channel kita Dimana terdiri dari dua kampu lipat tinti dan juga satu dasar jahitan Sedangkan bagian buruknya atau bagian dalamnya memiliki pinggiran kampu yang diobras di kedua sisinya seperti ini Demikianlah sekilas tentang delapan jenis kampu dasar yang sering digunakan dalam jahit-menjahit Termasuk menjahit pakaian dan juga menjahit proyek-proyek yang lainnya Untuk teman-teman yang berminat belajar menjahit Jangan lupa subscribe dan pencet ring button Biar teman-teman dapat notifikasi kalau aku upload video baru Thanks for watching Daaah